Pemirsa Teknologi Informasi menjadi primadona di tengah era globalisasi. Ya, punya pengetahuan di bidang itu menjadi keharusan agar Indonesia mampu ikut berkompetisi dan tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Teknologi Informasi punya peran penting dalam membangun bangsa. Perkembangnya yang pesat perlu diimbangi dengan pengetahuan yang mumpuni di bidang ini. Sektor pendidikan menjadi kunci utama mencetak generasi muda yang melek teknologi informasi. Dengan begitu, mereka punya modal kuat bersaing di tengah era globalisasi. Bahasan ini diungkap grup cermen dan CUMNC Grup Hari Tanu Sudibyo saat memberikan kuliah umum di Universitas Eka Sakti, Padang, Sumatera Barat, Rabu Siang. Karena itu akan mempercepat banyak hal, mempercepat proses kita kerja, proses kita memperoleh informasi, berkomunikasi, dan dalam era globalisasi, persaingan bebas, kecepatan, dan kelengkapan dari informasi itu sangat penting. Jadi kita harus mampu mengambil keputusan cepat yang tentunya dengan data atau input yang lengkap dan cepat. Teknologi informasi mendunia dan tak terbatas ruang serta waktu, bisa dimanfaatkan para mahasiswa untuk mulai merintis usaha. Dari cerita pembahasan Pak Hari tadi, kita membuat usaha atau memulai usaha itu tidak semudah yang kita pikirkan, tetapi jika kita ada keinginan, berusaha, pasti hasil yang akan kita capai itu akan memuaskan bagi kita. Jadi kayak panutan lah buat kita setelah tamat, saya akan paling ada gebrakan lah, ada loncatan ke kayak bisnis-bisnis kecil, siapa tau kalau emang udah jalannya dan udah usaha pasti bisa. Di akhir acara, MNC Group menyerahkan bantuan dan pendidikan kepada 20 mahasiswa berprestasi. Tujuannya agar mereka get menimba ilmu dan mengasah kemampuan, hingga nantinya memberi kontribusi positif bagi bangsa. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Lipit Tandemansi Media melaporkan.